Hari ini kita jeda sejenak untuk topik mengenai trend Nanti kita lanjutin di hari Kamis dan Jumat Hari ini apa yang kita mau bahas Hari ini kita mau mereview Jadi kayak ada mungkin ada yang ketinggalan dengan teknikal Yang kemarin yang mengenai trend yang ada Saya aja akan mereview mengenai apa yang kita incar kemarin Apa yang kita sudah bicarakan di trend 2023 Nah sekarang kita lihat dulu indeks harga saham gabungan Apa yang terjadi pada indeks harga saham gabungan Yang kita lihat itu adalah dia seperti kepentok Udah ada di resisten Nah ini resistennya kita masih nggak ngerti ya Masih belum tahu bagaimana arahnya Apakah dia cuma istirahat Jadi kayak kalau saya buang dulu ini Nah jadi seperti Kan dia seperti nge-retest disini ya Jadi kayak resisten disini Kemudian kalau kita tarik trend lah Juga ada resisten trend lah disana Nah ini apakah dia cuma akan nge-best Kayak nge-build up gitu Terus habis itu ngelanjutin trend Atau dia koreksi dulu Dia koreksi dulu menuju ke sini Baru dia naik lagi Ya ini skenario-skenarionya Atau dia terus turun Ya ini yang sedang kita mau nantikan Kira-kira bagaimana perkembangan si indeksnya Karena kalau indeks jelek Tentu akan menghalangi pergerakan Dari saham-saham yang ada trendnya Jadi paling dia akan bertahan Atau mungkin teman-teman bisa lihat lah ya Dalam 2 hari 2 hari atau selama disini Ya saham-saham yang kita incar itu Cenderung disitu-situ aja ya Nah jadi yang mana yang mau kita incar Nih teman-teman kita coba review ulang ya Yang pertama adalah soal Keneristik atau EV ya Jadi kalau teman-teman lihat ADMR Ini kita mau tungguin di mana Kita mau tungguinnya di daerah sekitar 1500an ya 1525 Di daerah situ kan ada daerah kopong ya Kita harapin dia tutup dulu Ya dia tutup dulu Baru habis itu mulai naik Ya kalau enggak ya minimal daerah sini Adalah daerah low risk kita Jadi stop lossnya kita tahu di mana Daripada ngambil daerah-daerah sini kan Terlalu tinggi ya Jadi kalau misalnya kena SL juga Lebih tinggi Jadi kita berharap adalah Dia tutupin daerah kopongnya Sekitar 1525 Baru habis itu mulai Kembali naik ya Atau mungkin dia masih ngelanjutin sideways Sambil menunggu Kepastian dari trend Dari indeks harga saham gabungan Itu yang sedang kita lihat ya Untuk di ADMR Jadi yang teman-teman udah tahu ya Price ini untuk ADMR itu apa Walaupun sebenarnya ADMR juga udah naik Lumayan tinggi Jadi ini kalau kenaikan kemarin itu Udah hampir 1000% lebih Terus ini udah terjadi koreksi Dan kemudian dia Bertahan kan disini kan Nah pertahanan disini Kita masih belum tahu nih Antara dia di stage 1 Atau ini lanjutan dari Stage 4 Ya jadi dia cuma berhenti saja Kemudian untuk lanjut ke bawah Nah ini yang sedang kita nantikan Ya jadi kalau misalnya Begitu Spekulasi dimana Spekulasi kita mendingan di 1500an Jadi Risk kita kecil Kalau seandainya dia lanjutin turun Oke daripada Teman-teman ngambil sekarang Jadi gak perlu dikejar-kejar Ini dia udah naik lumayan kan Terus teman-teman kejar Atau yang seperti yang disini nih Ini sempat breakout Ya kalau dia breakout Kita buy ini misalnya Terus habis itu dia turun Apa yang teman-teman lakukan Berarti stopless atau no Harusnya dibawa Resistance itu kan Yang dia breakout Jadi udah kena stopless Ya sudah Yang apa Tinggal kita tunggu di bawah Nah di bawah itu risknya lebih kecil Ya untuk ngejar Untuk ngejar si ADMR Jadi kalau pun nanti Akhirnya dia lanjutin turun Stopless kita juga Dekat Ya jadi risk kita udah Lebih Lebih sedikit Lebih low ya Kemudian MDKA Ini kalau kemarin kita lihat kan Hampir boleh bilang Semua dia ada ya Mau nickel Tembaga Ada emasnya lagi ya Itu semua dia ada Termasuk mungkin ada Sikit-sikit bau sit disitu ya Untuk si MDKA Nah MDKA gimana MDKA kan ada yang orang bilang Kan ini udah ketinggian Secara pairnya Apa segala macam Betul Dari awal juga kita Nggak tertarik dengan MDKA Pada saat dia udah mulai naik Kecuali mungkin pada saat dia break Ya dia break ya Kita masih bisa swing Oke Nah tetapi kalau udah Lihat begini Yang kita lakukan apa Ya berarti tunggu dia retest kan Dia retest Pertama akan retest ke daerah sini Ini adalah resisten dari si MDKA Jadi setelah break ini Ya dia kena resisten Kemudian Turun kan Ini tutupin gap Tutupin gap Kemudian turun Nah penurunannya Kira-kira dia cuma akan retest Retest ke resisten ini Atau Sekarang jadi supportnya dia Kemudian naik kembali Atau dia retest sampai ke trendline Ya ini kan yang mau kita lihat kan Nah Kalau teman-teman yang agresif Spekulasinya dimana Spekulasi disini Di sekitar 4.600an Itu kita spekulasi disitu Kenapa kita spekulasi disitu Karena stop loss kita udah Kita udah tau dimana Ya Jadi kalau misalnya Taruh stop loss kan Harus ada di tempat-tempat Yang memang berbobot ya Kita gak bisa bilang Oh pokoknya gue beli Terus taruh stop loss dimana saja Oke Ya Jadi 4.600 itu adalah tempat Dimana teman-teman Spekulasi buy untuk pertama Ya Kalau misalnya dia ternyata Retest sampai di trendline Ya berarti ya Di trendline itu yang teman-teman Tungguin Untuk Pak Noe untuk Ngambil yang kedua kalinya Jadi kalau dia koreksi Berarti kan lebih murah lagi kan Ya Semakin murah Artinya kalau kita Cuman Ngincernya Sampai ke daerah-daerah Puncak-puncak ini Ya dari sini sampai ke sana Udah pasti Reward-nya udah pasti 1 banding 2 Udah pasti lewat Nah ya Oke Ini MDKA Kalau teman-teman Ngincar itu Oke Kemudian ada satu lagi Antam Kalau Antam kan memang Untuk kendaraan listrik ya Memang Dia habis Dia udah bilang Dibilang Pionirnya lah ya Bukan pionir sih Maksudnya karena dia dipilih Ada baterai Apa Pabrik baterai Itu dibawahnya Antam Terjasama-sama LG Sama si Yang dari China CATL Ya itu kan semua di dia Dan itu 2023 ini Sampai 2024 Itu pabriknya harusnya Udah akan mulai beroperasi Ya Apakah pasar akan mulai Price in untuk itu Karena waktu ini Nih teman-teman lihat ya Waktu di Di Apa namanya Ini waktu COVID ya Dia sempat naik Lumayan tinggi Nih Ya ini waktu di Umumkan Kalau dia nanti akan memegang Si baterai listrik Ya Nah itu Naiknya lumayan tinggi kan Nah ini udah lumayan terkoreksi Ya udah lumayan lah Maksudnya ini Kalau teman-teman lihat Dari perkemegangan Trend ini Anggap dari sini sampai situ lah ya Nah teman-teman udah bisa lihat ya Dia udah di Setengahnya nih Harga Harga ini nih ya Harga yang ini udah Sudah sempat setengah Ini adalah daerah diskonnya Ya di bawah sini nih Daerah 50% ke bawah Itu kan adalah daerah diskon kan Ya kalau lihat dari perkembangan ini Kalau teman-teman hanya Ngambil dari sini sampai sini Itu juga masih daerah diskon Ya 50% nya kan Kurang lebih disini nih Di daerah sini nih Nah dia masih ada Di sekitar daerah diskon Ya Nah oke Sekarang secara teknikal Ngapain dia Secara teknikal Yang kita lihat itu adalah Apakah dia build up disitu Ini kan kurang lebih ya Kalau teman-teman mungkin Lihatnya kayak ada flag Ya ada pennant disitu Ya nah ini Apa yang mau kita tunggu Kita mau tunggu dia break Atau satu Kede lagi gede Untuk lanjut Ya kalau dia Dia lanjut Ya berarti kan kita mungkin Incaran kita kan Paling cuma Di sekitar 2.900 Buat swing dulu ya Ya Nah itu dari sini aja 2.300 Sampai ke 2.900 Itu ada sekitar 600 perak Tapi ingat Tunggu Sinyalnya Ya tunggu kepastian Ini bisa saja Nanti dia Turun Ya atau bunga baru naik lagi Bisa saja kan Jadi kayak teman-teman Ngambil disini Terus habis itu Taruh stop loss disini Ya dia bisa saja kan Kayak maneuver dia Bikin-bikin shake out gitu Ya teman-teman Sudah kena SL Terus habis itu dia naik Baru naik Ya kan Nah jadi Maka dari itu Kita tunggu Kita tunggu Sebuah kepastian Sebuah sinyal Oh ini loh Udah mulai Mungkin keluar Bullish engulfing ya Atau teman-teman Mungkin bisa lihat Di time frame yang lebih rendah Disitu pasti ada sedikit flag lah Kita kotakin aja ya Nah ini Ini daerah sini Ya dia mau Nanti dia mungkin Mau retest dulu kah Ke bawah sini Siapin beberapa skenario Kalau dia retest Mungkin gue akan siapin Sedikit cicilan disitu Tapi kalau misalnya dia Engulfing Engulf ya Nah berarti pada saat ini Pada saat dia break Ya Ini adalah daerah gue beli Ya daerah gue beli Kemudian kalau dia Terus naik Berarti gue ikut ya Tapi kalau misalnya dia naik Habis itu dia retest kembali Nah ini berarti Gue siapin lagi Untuk cicilannya Ya jadi Udah beberapa Beberapa alternatif Untuk teman-teman Lihat si Antam Karena kedepannya Ini tahun ini Harusnya Harusnya cukup ini ya Cukup menjanjikan Untuk si Antam Memang dia Udah punya program Untuk pabrik Pabrik baterai Segala macam Tetapi pabrik baterai itu Masih dalam batas Perencanaan Artinya belum jadi Belum menghasilkan Pemasukan buat si Antamnya Kalau Itu sudah beroperasi Pemasukan sudah mulai Ini pasti Udah Udah pasti Akan ada pergerakan Harganya Kenapa? Karena harga kan Bergerak untuk Mempress in Pendapatan-pendapatan Yang akan diterima oleh si Antam kedepannya Oke Nah secara teknikal juga Dia cukup bagus Teman-teman bisa lihat sendiri lah ya Buat yang di Instagram Tolong teman-teman juga Sekalian buka Buka cat ya Jadi kita lihat sama-sama Teman-teman juga bisa lihat Bahwa Antam baru break kan Baru break Apa ini Designing triangle-nya Ya Break Kemudian dia build up disitu Ya Kalau build up itu ya Teman-teman mungkin Lihatnya jadi kayak flag Ya Kayak pennant Ya Nah kalau flag sama pennant Kalau teman-teman ukur tiangnya saja Sasarannya kurang lebih lah ya Ya Kurang lebih berapa ini 2700-an Kalau sampai ke atas Kalau sampai di atas Ya Kita 2900 lah Itu target ya Target apa namanya Resisten atasnya itu Ya Sebelum Sebelum terjadi penurunan Ya Kita gak usah Gak usah jauh-jauh Kita incar disitu dulu aja Nah habis itu kan Kita tinggal lihat perkembangan selanjutnya Ini Antam Kemudian ada Medco Ya ada Medco Medco Nah orang bilang Medco itu udah Udah ketinggalan Betul Kalau teman-teman lihatnya dari Agustus tahun lalu Itu ya Teman-teman pasti udah ketinggalan Ini dia udah naik Hampir Hampir 100% Atau 100% lebih udah Ya Itu udah 100% lebih Itu udah Kita ambil berapa kali Tetapi kalau teman-teman Ngambilnya lagi Ngambil lagi Itu kan di tengahnya ada sinyal tuh Ya ada breakoutnya kan Ya ada breakout Itu udah saya Bicarakan si Medco itu Udah berapa Berapa kali kan Ya nah ini udah Naik lagi dia Ya dari berapa ini Dari 1100an 1150 Sekarang udah di 1400an Ya Bahkan udah sempet di 1430 Ya kan Nah Apa yang sedang di price in Oleh pasar Teman-teman mungkin bisa lihat Estimasi Pendapatannya si Medco Ya kalau teman-teman Ketinggalan untuk itu ya Untuk Apa sih yang sedang di price in oleh Medco Ya Salah satunya adalah Konoko Konoko itu kan diambil kan Ya Konoko itu diambil Beserta bisnisnya Di situ ada kontrak Di situ Ya kayak Raja lah Ya Raja kan Membangun pipa Pipa gas kan Nah sedangkan Konoko itu sudah jadi pipanya Dan itu diambil Ali Di akuisisi Dan itu Sekalian sama kontrak-kontraknya Nah kemudian di 2022 Itu oil sama gas itu kan Tinggi-tingginya kan Nah sehingga pendapatannya si Medco Itu lagi Bagus-bagusnya Teman-teman bisa lihat Prediksinya Itu cukup gede Jadi dari ratusan miliar Menjadi berapa triliun Ya itu cukup gede Lompatannya cukup besar Di situ Jadi ya sangat wajar Memang Ada pergerakan Harga di sana Jadi ini mungkin Masih akan Naik lagi Karena Lompatan dari Pendapatan Atau pemasukannya Si Medco Itu cukup tinggi Itu bisa 2-3 kali lipat Apakah Harganya Itu sudah mencerminkan Fundamental saat ini Atau belum Ya teman-teman Mungkin bisa Itu ya Lihatnya di Valuasi Valuasi fundamental Segala macam lah Tetapi kalau Kita bicara Mengenai teknikal Kita bicara Mengenai trading Di situ ada Namanya Euphoria dan emosi Ya jadi Gak bisa bilang Oh pernya Udah kemahalan Segala macam Kalau di trading itu Hampir boleh bilang Tidak mengenal hal itu Kenapa? Karena kalau teman-teman Lihat ya Kayak teman-teman Lihat lah Cimori Atau 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 saham-saham yang lain Termasuk si Medco ini Ya atau mungkin MDKA Segala macam Itu kan pernya Udah harusnya Udah dianggap mahal kan Ya tetapi Di situ ada emosi Di situ ada Euphoria Sama kayak Raja dulu lah Ya Raja Itu kan masih dianggap Udah mahal kan Nah Tapi karena Kita trading Di situ ada emosi Dan euphoria Yang terus bisa Menggerakkan Harga sampai Itu nggak masuk Logika Nggak masuk Di logik lagi Nah itulah trading Itu yang sedang kita Incar Pergerakannya Jadi kita bisa Follow the trend Sampai dia patah Kalau teman-teman Based on data Ya udah mentok Di situ PBV 1 Di atas 1 Udah kemahalan Udah nggak bisa Ditradingkan Makanya kenapa Kita nggak Based on PBV Nggak Based on Pair Kita Kita Lihatnya Dari technical Memang ada Fundamentalnya Kita Tetapi nanti Technicalnya Yang menentukan Kita keluar Atau nggak Kadang-kadang Kayak Raja aja Kita keluarnya Ke pagian kan Nah dia masih Naik lagi Sampai ke atas Gitu Ya Ini Medco Jadi Medco Masih ada kesempatan Jadi kita Tinggal tunggu Dia break Jadi break 1.400 1.400an tuh Dia break Berarti kan dia Benar-benar Nge-flag kan Kayak Antam Antam juga Ada di Di flagnya Nah ini Medco Juga di flag Ini kan adalah Setup-setup Build up kan Kita nggak tahu Dia akan berapa lama Build upnya Bisa sebulan Bisa cuma seminggu Kita nggak tahu Tetapi yang kita lihat Adalah Kalau teman-teman belum dapat Tunggu dia break out Tapi kalau udah dapat Kita tetap ikut Gitu Kemudian ada Yang retail Sekarang Yang retail Ada ramayanan Ya ada ramayanan Kalau ramayanan Teman-teman nggak dapat Dari money spot Nggak dapat di money spot Kita masih punya Area untuk Buy Hari ini kan dia Bukan hari ini sih Kemarin dia udah break out Itu udah menunjukkan Dia break out Ini Ini kurang lebih nih Kalau teman-teman lihat ya Sama kan ya Jadi dia Naik Kemudian dia berhenti Di situ Nah kalau dia build up Itu kalau ini Kebetulan paling cuma Seminggu ya Dia berhenti di situ Nah untuk tahu Dia berhentinya di mana Makanya teman-teman Cari memang ada Area penting Di mana dia berhenti kan Dia nge-build up itu Karena Dia mungkin mau break Atau baru break Jadi kayak orang Apa ya Habis lari maraton Untuk lari lagi Kan dia harus Istirahat dulu kan Nah ini Dia baru break Atau dia Ini ada di area Sekitar resistant Ya makanya Dia berhenti di situ Kemudian Dia break Ya kemudian Dia lanjutin trend Nah pada saatnya Ngelanjutin trend itu Ini kan sebenarnya Adalah konfirmasi kita Kalau oh iya Dia 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 udah Dia udah mau Ngelanjutin Ya kemudian Kalau kita lihat dari volume Juga jelas ya Itu udah confirm banget Volume gede Ya kemudian Candlenya Cuma memang Candle itu masih Menyisakan shadow aja kan Ya tapi ini udah break Jadi ini udah bisa Memberikan kepada kita Sebuah sinyal gitu ya Untuk masuk Jadi area masuknya Di sekitar 680 Sampai 700 simak Ya ini untuk si Ramayana Artinya stop lossnya Berarti udah di Swing yang bawah itu Jadi di daerah sekitar Berapa ini 680 Jadi kita udah bisa Taruh stop loss Daerah situ lah Ya ini untuk Ramayana Kalau dianggapnya Sudah ketinggian Jadi kalau dari money spot Itu sudah berapa tinggi Sudah 20% lebih Teman-teman masih bisa lihat Ada S Dan ada Era jaya Nah S ini Ini kan kemarin Udah kita jelaskan Berkali-kali ya Untuk S kan Kita tungguin di Area 400an 400an Jadi Area nya Adalah sekitar 300 Berapa ini 390an Sampai Kesekitar 430an 440 lah Ya area itu Yang teman-teman Incar Jadi kalau dia naik Teman-teman Biarkan dia naik Ya pada saat dia Turun kembali Ke area tersebut Teman-teman baru Incar Ya Nah kenaikan ini Kenapa Ya teman-teman tau SRW kan masuk LQ45 lagi Jadi mungkin ada Switching disitu Jadi ada Ada-ada Ketambahan Likuditas sedikit Disana kan Tetapi pada Prosesnya Dia belum selesai Ya dia belum selesai Apalagi kemarin kan Ini dia mentok Di resisten Nah ya Kita tinggal tunggu dia Turun lagi ke bawah Nah baru teman-teman cicil Di daerah bawah Ya ingat ya Ini masih Mungkin masih Berapa kali lagi Baru Naik nih Ya jadi Ingat cicil Di daerah bawah Nah termasuk juga Dengan si era Termasuk juga Dengan era Era kan Teman-teman lihat ya Nah ini Saya buang dulu ini Ini buang Nah teman-teman juga Lihat ya Era kan Ini dia ngapain Dia berhenti kan Karena kayak ramai anak Jadi udah naik Kemudian dia berhenti Nah berhenti di mana Berhenti di resisten Ini trendline Ini resisten Ini resisten Nah apa yang dilakukan Oleh era Ya sama Dia ngumpulin dulu tenaga Kalau tidak berhasil break Berarti dia akan Koreksi Kalau dia tidak berhasil break Ini Berarti dia akan koreksi Jadi teman-teman Berarti udah tunggu aja Di bawah Atau pada saatnya break Ya break Berarti break Daerah 434 Berarti Break itu resistennya Teman-teman bisa Lihat lah ya Resisten era yang paling dekat itu Ada di 434 Jadi kalau dia break disitu Confirm break Baru teman-teman Masuk disana Itu pun Itu pun Bisa saja dia false Kemudian dia turun kembali Ya bisa saja Bisa saja Terjadi seperti itu Jadi kalau teman-teman Lihat Retail Berarti lihat di Marketnya ya Market leadernya Berarti ada MAPI Ada si Ramayana Kita lihat sebentar ya MAPI ya MAPI juga build up kan Di daerah atas sini Ya Nah ini daerah ini Ini kan setelah dia menempuh Perjalanan begitu panjang Ya nih Teman-teman lihat ya Si MAPI ya Jadi dia udah Turun lagi Kemudian Gonjang-ganjing Gonjang-ganjing Di sini Ini kan berarti Rangkaian LPS nih Nah yang kita mau lihat itu adalah Di sini Setelah dia breakout Itu dia membentuk Reakumulasi SOS Ya Atau Atau Ini stage 3 nya Nanti dia akan Koreksi dulu Ya Ini jadi teman-teman Tinggal lihat saja Si Si MAPI nya Jadi kalau dia break Kembali ke atas Ya Berarti teman-teman tinggal Ikut di atas Tunggu dia break Ya Tunggu dia break Tapi kalau misalnya Kan kita lihat adalah Trendnya kan Trend ke depannya Dimana inflasinya Mulai terkendali Ya Kemudian kalau inflasi terkendali Teman-teman juga mungkin lihat ya Ada Apa PPKM yang sudah dilepas Kemudian Animo Animo masyarakat Untuk keluar Ya Untuk mengkonsumsi Ya segala macam Itu udah mulai Mulai besar nih Kayak Nongkrong Di restoran Udah berani Nggak pakai masker Dan sebagainya Nah itu kan pendapatan terus ya Buat si MAPI kan MAPI kan teman-teman tahu ya Dia punya tempat Nongkrongan itu yang Levelnya Middle ya Middle high ya Nah itu hampir boleh Memang tidak Tidak terlalu terganggu Pada saat pandemi kemarin Ya walaupun ya Mereka nongkrong Masih pakai masker Nah sekarang udah mulai Kebuka gitu Udah mulai buka masker Nah apakah Ini masih akan bisa Terus mendatangkan Pendapatan ke MAPI Atau tidak Ya termasuk si Ramayana Jadi teman-teman Tinggal perhatikan aja ya Kemudian Kita lihat Beberapa saham Yang berhubungan dengan Para wisata Ya Kemarin kita sempat Bicara mengenai Is kan Is itu Udah mulai Ada gejala ya Udah mulai ada gejala Dia udah sempat break Ini saya gedein Udah sempat break Ya udah sempat break Nah ini apakah Dia akan lanjut Ya kalau dia lanjut Sampai ke atas ini aja Itu udah sekitar 50 persen Udah sekitar Berapa 30 persenan Ya di 131 tuh Resisten atas Ya kalau dia bisa lanjut Lanjut Sampai nutupin atas Nutupin atas Nutupin resisten Yang pernah ada Itu di sekitar 236 Itu udah Beger Itu udah beggar Nah teman-teman tinggal lihat nih Apa yang akan membuat Si Isnya itu Akan sampai ke 200an Oke Nah ini yang Yang bisa kita lihat Untuk saat ini adalah Laporan keuangan Laporan keuangan Selama 2022 Dia cukup bagus Teman-teman bisa cek lah ya Untuk laporan keuangannya Ini yang kita lihat Nah PPKM juga udah dilepas Ini yang kita bilang Pariwisata juga udah mulai Dan Kebetulan Is itu Ada satu hotel Gede banget Di daerah Jogja Ya daerah Jogja Mungkin teman-teman tahu Ispark di Jogja Itu ada Fasilitasnya cukup lengkap Ya apakah dia mendapat Cukup banyak Tamu ya Untuk berkunjung Karena Jogja itu adalah Salah tempat Pariwisata juga kan Nah tapi yang pasti adalah Kalau teman-teman Dari GCG Untuk si Is Makanya kan Kenapa Kita cukup membahas Is ya Karena dari GCG nya 2022 aja Dia membagikan Dividend seberapa kali Tiga kali Kalau tidak salah Ya saya Kebagian dua kali Kita Kita tunggu ya Apakah nanti Harusnya sih ya Pas LK ini Di Maret ini Untuk bulan-bulan Evidence Harusnya dia Tetap akan bagi lagi ya Ya ini yang kita lihat nih Ini yang kita lihat Perbaikan pada Fundamentalnya Udah perbaikan pada Laporan keuangannya Udah cukup bagus Ya dibandingkan dengan Pas pandemi Pas pandemi ya pasti Tiarap semua lah ya Hotel hotel ini Jadi yang kita cari Yang kita incar Untuk trend di perhotelan Itu adalah Trendnya Turn around Ya jadi saham-saham Yang perhotelan Yang tadinya tiarap Ini udah mulai Masuk nih Pemasukannya Oke Nah habis itu ada PANR Ini PANR kan teman-teman Pasti tahu lah ya Panorama ini untuk Tour ini udah Udah lumayan juga Udah lumayan juga Jalannya Ya kemudian dia Kita tinggal Ya tunggu dia breakout ya Jadi area kotak ini Gak usah kita Kita kejar Area kotak itu Ya teman-teman Kalau misalnya lihat Masih Masih ada peluang Untuk dia naik lagi Ya silahkan Tapi ini udah cukup tinggi Kalau teman-teman Dari September yang lalu Ngikutin si Panorama itu Udah 170% Lebih Apsi 180% Ya Oke Kemudian ada Diandra Ya ini artinya Panorama itu udah Market leadernya lah ya Udah naiknya Udah cukup tinggi Di situ Nah kalau untuk Diandra Ini yang Yang mungkin Di Video tentang yang Trend pariwisata Saya udah katakan juga ya Kita akan tunggu dia breakout Jadi breakoutnya itu Kurang lebih Di sekitar 100 Sampai 105 Ya 105an gitu ya 105an Jadi tunggu dia breakout Habis itu baru kita lanjut Nah untuk Diandra ini Sekali lagi Teman-teman juga Mesti ketahui juga Ini gak tahu Likut-likut banget Jadi maksudnya Dia tidak Sebanyak Lot size-nya itu Tidak sebanyak Si panorama Mungkin dia Apple to apple Sama is gitu ya Tetapi ini mungkin Lebih kecil Si diandanya Mungkin lebih kecil Tapi kalau lagi ramai Kalau lagi ramai itu Keluar kok Lot-lotnya Jadi ya Pastikan dulu Dia break Tunggu dia break Pasti akan ada ramainya lah Dia break Baru teman-teman ikut Ya Oke Nah ini untuk Si pariwisata Kemudian kita bicara Sedikit mengenai Motor listrik Ya Motor listrik Mungkin ada beberapa saham Yang kita pilih ya Pertama adalah Si selis Ya kenapa Karena ya udah Di daerah bawah ya Kalau Nanti insentifnya Kalau gak salah Minggu depan ya Minggu depan akan diumumkan Sekarang lagi kepastian 6 atau 7 juta Ya kalau insentifnya Udah segitu Ya ini harusnya Akan ada Inilah Menurunkan Si harga motor listriknya Harga motor listrik kan Sekarang sekitar 12-13 juta ya Nah nanti kalau Insentifnya Kita gak tahu Berapa persen Yang akan dibagi Aturannya bagaimana Kita masih tunggu Ya Tapi yang pasti adalah Perusahaan-perusahaan ini Pasti akan digoreng Ya kayak selis Kayak toba Itu pasti akan digoreng Ya untuk apa Untuk memprice in Untuk hal-hal kayak gitu Nah kalau untuk selis Kita lihat memang udah Cukup rendah lah Cukup rendah Kalau teman-teman Lihat dari supportnya Ini kan dari support ya Ya Jadi udah cukup Low risk lah Ya jadi SL-nya Udah cukup Rendah Kemudian rewardnya Kalau sampai Itu benar-benar Membalikkan Fundamentalnya Si selis Kita gak tahu ya Ini dulu kan Pernah kejadian nih Teman-teman bisa lihat ya Selis itu Sempat di 14.000 Ya 14.000 Kemudian turun Sampai 100 perah Ya itu Pasti ada sebabnya nih Pasti ada sebab Ya ini kenapa ini Digoreng sampai segitu banyaknya Terus Segitu tingginya Kemudian turun Dalam waktu yang Sesingkat itu Gitu Jadi ya Apakah dengan Adanya motoristik ini Dia mampu untuk Membalikkan keadaan Jadi ini adalah Some turnaround Ya turnaround Tetapi untuk saat ini Teknikalnya Memang cukup murah Ya untuk teknikal ya Ini cukup murah Kalau lihat dari Fundamentalnya Saya gak tahu Ya teman-teman tinggal cek lah Fundamentalnya Kenapa dia Dari 14.000 itu Kemudian turun Sampai ke Tinggal 100 Ya tetapi Kita hanya Lihat teknikal dulu ya Untuk selis Ya ini Rewardnya Lumayan gede Ya rewardnya Lumayan gede Untuk friend yang ada Walaupun ya motor Saya gak terlalu Berharap-harap banget ya Dia akan mendatangkan Pendapatan yang Fantastis Gitu loh Ya Salah yang kedua Adalah toba Untuk ya motor Toba Ya Ya teman-teman Tau lah ya Toba ya Kalau udah ngomongin Toba ini mungkin Ada efek-efek Dari ini juga ya Efek keluarga juga ya Saya gak tahu Nanti akan kakain Apa enggak Tapi yang pasti adalah Dia kerjasama juga Sama si Gotoh Jadi Apa yang dipakai oleh Gojek Itu di Itu adalah motor-motornya Si Toba Nah Sedangkan si Tobanya sendiri Teman-teman bisa lihat ya Itu juga sama Mengalami penurunan kan Sempat Dinaikin Sampai ke Sebelapannya 1.800an ya 1.900 Kemudian turun Ya turun Sekarang udah di 500an Artinya turun Sampai 3 kali lipat Tapi memang gak Separa si Slis ya Oke Nah Toba ini memang Dia identik dengan EBT Energi baru dan terbarukan Salah satunya Yaitu motor listrik itu Ya kemudian Dia masih ada Ngambil itu PLTU ya PLTU ya PLTU kalau gak salah ya Yang gas itu Atau yang panas bumi Di daerah Sumatera itu Teman-teman cek ya Itu kayaknya belum Mendatangkan pendapatan Buat si Toba Tapi yang paling dekat itu adalah Sentimen dari motor listrik Apakah dia bisa break gak Ya Kalau teman-teman tarik Drainline-nya Kan udah ketahuan ya Ini kalau penganut Drainline harus 3 titik Ini 1, 2, 3 ya Jadi kalau dia break Drainline itu Ya lumayan ya Berarti bisa aja Kita incar Daerah sini aja dulu Daerah sekitar 1000 Jadi dari 600 Ke 1000 Ya itu Naiknya udah sekitar 40% Ya kan Ya udah lumayan lah Gitu Seandainya itu Digoreng Ya digoreng Jadi bener-bener Itu harusnya cukup gede lah Karena Incentifnya itu hampir 50% Cuman kita memang belum tahu Dapatnya bagaimana Apakah tergantung TKD TKD itu adalah Tingkat kandungan Dalam negerinya Gede Ya Berapa gede Ya itu mesti Kita mesti Lihat aturannya nanti Dia Keluarannya seperti apa Tapi kalau misalnya Dapat sampai full 6 juta 7 juta Itu udah setengah harga Menurunkan setengah harga Ya jadi ya Untuk ini ya Untuk penjualan Si motoristik Akan lebih kencang Dibandingkan dengan Saat ini Oke Kemudian untuk Consumer Good Ya Consumer Good Ya karena kan Ada hubungannya Sama pemilu kan Siapa tahu ya Mereka Beli biskuit Roma Untuk dibagi-bagi Atau beli Indomie Untuk dibagi-bagi Kan Jadi yang kita akan Lihat itu adalah ICBP Ya ICBP Sama induknya Si NDF itu Nah udah Ya ICBP Nah ini Untuk ICBP Kita tunggu dia Breakout Atau dia turun Ya dia turun Berarti turun Ke arah Ke arah support kan Ini kalau kita Lihat kompong-kompongnya Ini daerah sini Lumayan Ini daerah sini Ya daerah sekitar 9 ribuan Apakah dia bisa turun Sampai sejauh itu Ya mungkin kalau misalnya Indeksnya Indeksnya Rontok Ini mungkin akan Ada peluang Untuk menuju ke Arah sekitar 9 ribuan 9 ribuan Berapa ini Ya 9 ribu Ya 9 ribuan 9 ribu 100 9 ribu 9 ribu Sampai 9 ribu 300 Ini mungkin akan jadi Area yang lebih Apa namanya Lebih Ini ya Lebih Low risk untuk kita Incar Karena Sling kita kan SL kita kan bisa Di bawah sini Di sekitar Berapa ini 8 ribu 500an Sampai 8 ribu 400 Ya ini untuk Si ICBP Gede Kapitalisasi pasarnya Gede Jadi jangan harap Ini jadi beggar ya Oke Kemudian ada yang Mayora Ya Mayora Ini ada satu lagi Ini Mayora Teman-teman tinggal lihat ya Mayora Apa yang sedang terjadi Di situ Ini kalau Kita ambil dari Cat ini Dari 2018 Kita bisa lihat Ada sebuah triangle Di situ juga Kemudian Yang sekarang Terjadi di Mayora Apakah itu build up Karena dia Membentuk Base Ya Membentuk kotak Di Bawahnya Trendline Di bawahnya Trendline Makanya kalau teman-teman Ambil garis Yang buat yang di Instagram Ya Dari 2018 Ya tarik aja Itu dari Resistance Sampai ke 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 Kebawah ya Teman-teman akan lihat ya Ini Mayora apa Sedang build up Di Bawah Resistance itu Ya di bawah Resistance Jadi kalau lihat dari Sepotong ini doang Ini kayak flag kan Cuma flagnya Gede banget nih Jadi bendera Gede Tiangnya kecil aja nih Ya bendera gede Ya kan Nah kalau dia udah Kayak gitu ya Kita tunggu dia Breakout Breakoutnya paling dekat Di 2600 Ya Ya 2600 Tapi ingat ya Sekali lagi ya Jangan ngarepin Mayora itu Beger Atau si ICBP Jadi beggar Karena ini kan Kapitalisasinya Gede banget Ya Jadi ya Pasti dia akan jalannya Pelan-pelan ya Mungkin Gak akan Gak akan Secepat mungkin Kalau Slis Kayak Slis gitu ya Atau misalnya Kayak Toba gitu ya Kapitalisasi yang Kecil banget kan Atau mungkin Teman-teman bisa lihat Kayak misalnya Jekon gitu ya Jekon tiba-tiba dapat Rezeki Bangun Salah satu proyek Di IKN Itu kan Dia kapitalisasi Perusahaan konstruksi kecil Begitu Dapat order segede gitu Diblet gitu ya Itu pasti Ada pergerakan yang Lumayan lah Di daerah situ Kenapa? Karena pemasukannya Sadeli Menjadi begitu besarnya Bahkan mungkin lebih besar Daripada kapitalisasi pasarnya Gitu ya Ini yang kita lihat Untuk Saham-saham ini Jadi teman-teman masih bisa Masih bisa kok Masih bisa menunggu Untuk Saham-saham ini juga Yang kita sedang lihat itu adalah Apakah Indeks itu mau koreksi Apa enggak Gitu aja Kalau dia koreksi Itu mungkin akan jauh lebih baik Mungkin MDKA kita bisa Dapat lebih murah Antem bisa dapat lebih murah Mekko Moga-moga Cuma build up doang Enggak turun Tapi kalau dia turun Teman-teman bisa tungguin Di sekitar support juga Dan yang lain-lain nih Kayak Ramayana Segala macam Itu kan sebenarnya Udah bisa Melakukan spekulasi Baik tuh Karena Karena dia udah break out Kalau Ramayana Tau tinggi Teman-teman masih punya SRW Masih punya si ERA Gitu Jadi masih ada dua itu Jadi ERA ini Karena memang dia dikeluarkan Dari LK45 Mungkin ada Ada sentimen lah Tapi dia cukup bertahan kan Walaupun dikeluarkan disitu Terus abis itu yang Si SRW SRW memang Kalau secara Teknik ERA dan SRW Kita udah tau Dimana bottomnya Jadi kita udah tau Dimana range Untuk ngambil Untuk harga-harga yang Lebih maksimal Lebih murah Buat kita Buat kita Trader Lebih murah Oke Saya rasa Kalau SRW Hitung fundamentalnya Itu udah dihitung murah Di 400 400 390 400 Sampai 420-an 430-an Itu udah cukup murah Termasuk ERA Kalau teman-teman Belum lihat Paparan mengenai ERA Teman-teman bisa Lihat balik lah Karena apa Karena ERA kan Udah ada Ini ya Udah ada Buka outlet Saya gak tau Teman-teman sempat Lihat Dimana-mana Udah mulai ada ERA BLUE Itu kan Outlet Yang dia Bangun Untuk Ala elektronik Untuk menjangkau Menengah ke bawah Menengah ke bawah Jadi ya Kalau nanti Tahun pemilu Likwiditasnya beneran Lumayan gede Nah itu ya Teman-teman bisa lihat Nah Selain itu juga Sebenarnya teman-teman juga bisa lihat Sektor property Karena itu udah Cukup murah itu Sektor property Ini juga udah sempat Saya singgung kan Nanti jangan bilang Oh saya gak pernah Nyinggung Terus habis itu Tiba-tiba Pamer Cuan lagi Nanti ya Itu sudah saya singgung Jadi itu udah Di wilayah yang murah Kalaupun nanti Kalaupun nanti Indeks itu jatuh Indeks itu jatuh Karena si property nya Udah di dasar Jadi kalau dia mau turun Turunnya udah gak tau Jauh gitu Dibandingkan dengan Teman-teman yang lihat Saham energi Kalau indeks turun ya Dia mungkin akan Akan turun Lebih 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 jauh gitu ya Nah ini teman-teman Lihat ya Ini kan adalah Indeks yang property kan Jadi artinya Kalau dia turun ya Turun di situ Sedangkan kalau teman-teman Lihat sektor energi Itu kan kemarin Memang udah naik Lumayan tinggi ya Ya kan Jadi nanti Kalau sampai Indeksnya Jatuh Seandainya loh Indeksnya jatuh Ya ini lebih-lebih Jatuhnya juga Lebih jauh Karena memang Udah sempet naik Sampai begitu tingginya Ya itu satu Ini untuk yang property Jadi teman-teman Jangan lupa loh Untuk si property Yang kedua Tekno Cuma tekno ini Sentimennya yang memang Yang tidak terlalu bagus ya Sentimennya Karena kenaikan Kenaikan suku bunga Itu sebenarnya adalah Musuhnya si Startup Ya Musuhnya startup Kenapa? Karena si investor itu Susah mencari dana murah Sudah Susah mencari Bunga murah Ya Bunga murah yang Gak bisa untuk bakar uang nih Jadi Tetapi ini juga Jatuhnya udah lumayan Ya Jatuhnya udah lumayan Teman-teman Lihat gotoh Sampai ke 80 kan Dari harga berapa Kemudian buka lapak Udah 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 siap malah Buka lapak Tapi ini teknikal doang Saya gak ngomongin Soal nanti dia Masa depannya Akan jadi sesuatu Atau apa Eh sorry Ya teman-teman bisa lihat Kayak buka lapak Ini kan udah Udah lumayan lama Dia nge-best kan Dia udah lumayan lama Nge-best Jadi itu udah Dibawa nih Terus abis itu Teman-teman mungkin Pas di daerah sini Kan saya udah Itu ya Saya udah bicara Mengenai buka lapak Ya kan Nah dia udah dibawa Kalau teman-teman udah dibawa Kita berani spekulasi Ya karena apa Low risk Ya low risk Kita berani spekulasi Daerah situ Ya beda Beda teman-teman Lebih berani spekulasi Kalau dia di atas kan Ya kan Nah kalau itu Bener-bener spekulasi Kenapa Kalau dia turun Jebret Lu habis semuanya Yang jadi Seling jadi masalah Itu adalah Kita itu Seneng Megang gitu loh Yang rugi-rugi itu Nanti dia naik lagi Nah ini Lu kebayang gak sih Sejak IPO sampai sekarang Gak pernah naik-naik Sesuai dengan harapan kita Ya kan Gitu loh Ini yang dibilang Lost aversions Ya kan Lost aversions Teman-teman Takut rugi Takut rugi Makanya ya teman-teman Udah genggap aja Kalau rugi Teman-teman pegang aja Tapi Sangat seneng dengan untung Sangat seneng dengan untung Sehingga untung sedikit Teman-teman berani Lepas dengan cepat Gitu Gitu Kenapa Kenapa coba Karena secara psikologi Cuan seribu persen Dengan rugi Sepuluh persen Ya Sakitnya rugi Sakitnya rugi Seribu persen Itu ribuan kali Lebih sakit Daripada Kesenangnya kita Dapat 1000% Bener gak Itu namanya Lost aversions Itu namanya Psikologi Gitu Nah karena itulah Lu udah tau ya Rugi itu Rugi itu Membuat Modal lu Ilang Membuat Perasaan lu Terside-side Segala macem Disitu gunanya Risk management Ya kenapa Makanya kenapa Kalau di kita Ya kita Mindset Institute Lebih penting Lu ngerti Kenapa Harus bikin Risk management Dibandingkan Lu cari Lu Ngejar-ngejar Beger Ya kenapa Karena Good trader Protect the downsize They don't worry About the upsize Upsize itu Tidak membuat Modal lu habis Tetapi Begitu lu rugi Uang lu Ilang Lu Uang lu Ilang Modal lu Ilang Sedangkan modal Untuk seorang trader Itu peluru Lu gak ada peluru Mau nembak apaan Gitu Ya Oke Nah ini cuman itu doang Jadi teman-teman Kalau misalnya itu Lihat teknikal Carilah yang begini Kalau memang mau spekulasi Spekulasi lah di tempat-tempat Kayak gini Ya Apalagi kalau dia udah dapat Sentimennya Ya Nah itu yang kita mau cari Misalnya contoh ya Kalau Kalau teman-teman di property Ini BSDE Ya BSDE dimana dia Teman-teman lihat Mirip-mirip gak Sama Yang tadi saya tunjukin Ya Ini turun Udah sempet naik Kemudian apa Ini udah Ada disitu lagi Nah kalau kita mau spekulasi Area kita Untuk Netapin risk Ini kan ketahuan ya Ya kan Gitu loh Jadi kalau teman-teman Ngejar-ngejar daerah-daerah sini Gimana cara lu ketahuan Atau ini Wah ini murah nih Murah ditampung terus Ya kalau dia gak naik-naik Gimana Gitu kan Nangkap pisau jatuh kan Jadinya kan Nih misalnya contoh lain nih Kayak property Ini udah sempet kita bahas Ini contoh misalnya kayak Ini Nah ini Ya ini kan apa Ini turun dari Dari mana nih Dari 2015 Jebret 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 Turun 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 Gak tahu nih rugi-rugi-rugi Kenapa Atau proyek-proyek Gak pernah untung Nah sekarang mulai ada Pengembangan baru Manajemen baru Atau ada sesuatu yang baru Di dalam perusahaan itu Yang bisa membalikkan keadaan Nah lu tinggal cari Teknikal-teknikal yang begini Gitu Kalau kan Market always right Kita yang mungkin salah kan Oke Nah kalau kita salah gimana Kalau market tidak setuju Dengan apa yang kita lihat Gimana Lu harus tahu Dimana Market gak setuju Nah itulah stop loss kita Gitu Tapi begitu setuju Lu kan dapat Cuan lumayan kan Gitu Jadi risknya kecil Rewardnya gede Begitu market setuju Amal lu Rewardnya gede Nah lu yang loss-loss yang berkali-kali Itu udah ketutup Dalam satu kali Satu kali cuan itu Gitu Ya Jadi tolong-tong Perhatikan Jadi ini adalah beberapa Yang mau saya update saja Untuk Saham-saham yang mau kita incar Ya Termasuk saham-saham yang Dikategorikan murah Secara teknikal Jadi kayak misalnya Teknologi Murah Tetapi sentimennya gak ada nih Sentimennya cukup jelek lah Untuk teknologi Nah kemudian ada Namanya property Kemudian ada Namanya konstruksi Yang akan kita bahas nanti hari Kamis dan Hari Jumat Oke saya pikir Disini dulu ya teman-teman ya Kita akan ketemu nanti Di hari Kamis Mendatang ya Jam 6 Di waktu yang sama ya Ingat ya teman-teman ya Ini semua Balik Teman-teman Balik kembali Untuk Melakukan analisa Sesuaikan dengan Karakter masing-masing Oke Kalau saya Memang Saya pasti akan mencari Daerah-daerah Low risk Kalau teman-teman mungkin Oh Saya harus Apa pada saat dia sedang lari Kalau memang Teman-teman punya setup Seperti itu Ya silahkan ikutin Ya Jadi Jadi gak perlu Harus ngikutin kita Kalau kita Ya harus Dalam keadaan low risk Dengan reward yang gede Baru kita mau ikut Ya Oke Thank you semuanya Sampai ketemu lagi Semoga bermanfaat God bless Saya Jin pamit ya Thank you semua Selamat menikmati